Baba Fanga, asal Bulgaria yang visinya telah menjadi sorotan dunia, kini kembali menjadi perbincangan. Salah satu prediksinya yang terkenal, seperti left behind menjadi perbincangan menjelang tahun 2024. Ramalan Baba Fanga dikenal karena keakuratannya. Wawasannya tentang masa depan terus menggema di kalangan mereka yang khawatir akan apa yang terjadi di masa depan tahun 2024. Baba Fanga telah meninggal dunia pada tahun 1996 di usia 84 tahun. Namun, prediksinya tak mengenal batas waktu. Terutama ramalan untuk tahun 2024 yang telah dimulai dan terus mengguncang dunia. Kita akan menelusuri rahasia dibalik visi Boeing Baba Fanga untuk tahun 2024 dan jelajahi dampak yang mungkin terjadi pada kehidupan kita. Pada tanggal 3 Oktober 1911, di kota Strumica yang saat itu bagian dari kekaisaran Ottoman, lahirlah seorang Fangelia Pandefa Dimitrova yang kelak dikenal Baba Fanga. Ia dari background yang sederhana di Bulgaria, di sebuah desa kecil dan orang tuanya seorang petani sederhana. Sebelumnya ia dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan. Baba Fanga adalah salah satu dari beberapa saudara kandung, dan masa kecilnya dipenuhi tantangan. Di balik kesulitan itu, terbentuk ikatan dengan komunitasnya dan membentuk fondasi bagi jiwa dan spiritualitasnya. Kisah mistik yang diceritakan oleh para tetua menjadi inspirasi, dan tradisi lokal menyiapkan panggung bagi kecenderungan spiritual yang akan muncul di kemudian hari. Namun, sebuah kecelakaan tragis yang merenggut penglihatannya justru telah mengubah hidupnya. Tragedi itu terjadi saat ia berusia 12 tahun. Sebuah tornado menerjang desanya. Dalam sekejap, Baba Fanga terangkat dari tanah dan terlempar. Banyak catatan mencatat kejadian ini sebuah kenyataan. Setelah pencarian yang lama, Fanga ditemukan tergeletak, berlumuran tanah dan batu. Meskipun dokter berusaha menolongnya, sayangnya mereka tak bisa menyelamatkan penglihatannya, dan ia mengalami kebutaan total. Namun, dalam kegelapan itu, terjadi sesuatu. Indra lainnya mulai menajam, membawanya pada pengalaman persepsi. Penduduk desa mulai menyadari bahwa Fanga memiliki kemampuan. Dia dapat memprediksi peristiwa kecil, seperti menemukan hewan yang hilang atau meramalkan penyakit ringan. Kemampuan ini menjadi awal dari reputasinya dengan bakat supernatural. Baba Fanga mampu melihat sekilas masa depan, termasuk visi yang menakutkan untuk tahun 2024. Setelah berita tentang kemampuannya tersebar, warga sekitar mulai berdatangan ke rumahnya untuk mencari bimbingan dan penyembuhan. Ia dikenal bukan hanya karena ramalannya, tetapi pengobatan herbal yang ia siapkan sendiri. Meskipun dalam kebutaannya, pengunjung sering melaporkan pengalaman menakjubkan. Saat Fanga menyentuh tangan mereka, ia seolah mampu mengungkap detail kehidupan mereka, meramalkan peristiwa masa depan dengan akurasi yang luar biasa. Nasihatnya tidak hanya ramalan. Ia sering memberikan resep untuk pengobatan herbal doa dan tindakan penebusan yang dalam. Ketertarikan Baba Fanga meluas ke luar desa, menjadikannya sensasi global. Ia menjadi menarik perhatian dunia selama paruh kedua abad ke-20. Prediksi Baba Fanga akuratnya sering mencapai media, menghasilkan liputan yang merayakan dan menyelidiki aura mistiknya. Di antara ramalan Baba Fanga yang paling terkenal adalah pembubaran Uni Soviet, bencana Chernobyl, serta kebangkitan terorisme yang memuncak dengan serangan terhadap World Trade Center pada tahun 2001. Mubuatannya yang sering disampaikan dalam bahasa puitis dan samar, telah ditafsirkan dan ditafsirkan ulang selama bertahun-tahun. Meskipun banyak yang merasa sulit untuk memahaminya, misteri seputar ramalan Baba Fanga untuk tahun 2024 semakin terpikat. Konon, ramalan ini mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi. Seiring mendekatnya tahun 2024, ramalan Baba Fanga kembali mendapatkan perhatian, terutama yang berkaitan dengan bencana lingkungan dan perubahan signifikan dalam diplomasi global. Penafsiran terhadap visinya semakin penting, mengingat konteks dunia yang terus berubah. Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun penuh peristiwa iklim ekstrim dan kejadian hebat dalam politik global, terutama yang melibatkan negara-negara besar. Ramalan ini sejalan dengan peringatan Baba Fanga yang telah lama, ada mengenai kesehatan bumi, dan dampaknya terhadap umat manusia. Salah satu ramalan paling mencolok adalah gempa dahsyat. Namun bisa juga berarti guncangan metaforis dalam lanskap politik dunia. Nubuatannya meskipun seringkali disampaikan dengan cara yang samar, implikasinya akan memicu evaluasi mendalam terhadap cara negara-negara berinteraksi dan memerintah satu sama lain. Ramalan masa lalu Baba Fanga dan keakuratannya, intrik seputar sosok ini sebagian besar berasal dari catatan ramalannya. Para sarjana dan penggemar dengan teliti memeriksa rekam jejaknya, mencatat baik keberhasilan dan kegagalannya. Contohnya, ramalan tentang tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia, K-141 Kursk, dengan 188 awak akan tenggelam akibat bencana besar. Pada tahun 1989, ia meramalkan masa depan kelam Amerika Serikat. Baba Fanga memperingatkan bahwa persaudaraan Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung baja. Ia juga menggambarkan adegan serigala yang menolong di semak-semak, sementara darah orang yang tak bersalah akan mengalir. Ia juga menyebut nama, Bush, yang mungkin merujuk pada Presiden George Walker Bush, yang kemudian memimpin kekuatan militer Amerika dalam upaya pembalasan. Ramalan Baba Fanga tentang kecanggihan dan relevansinya dengan era digital saat ini. Ia meramalkan adanya ancaman dunia maya. Pada tahun-tahun menjelang kematiannya di tahun 1996, Baba Fanga memperingatkan tentang peningkatan serangan pertas infrastruktur dan pertas dunia maya akan menimbulkan risiko besar bagi keamanan global, dengan target sistem vital seperti jaringan listrik dan fasilitas pengolahan air. Contoh nyata ini terlihat dalam kasus perusahaan internasional telekomunikasi mengungkapkan pelanggaran data, data sensitif, termasuk nomor jaminan sosial, kata Sandi dan jutaan akun ditemukan di web gelap. Perusahaan besar seperti Apple, Meta, dan X telah mengalami serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Pandangan Baba Fanga tentang ancaman siber adalah pengingat akan pertarungan antara kemajuan teknologi dan perlindungan keamanan serta privasi. Ramalannya tentang peristiwa apokaliptik dan bencana yang dahsyat, seperti tsunami, gempa bumi, dan angin topan, dengan skala yang besar. Namun, ramalannya juga menyentuh pada bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, termasuk insiden nuklir dan bencana lingkungan yang dapat menimbulkan penderitaan besar. Ramalan Baba Fanga untuk tahun 2024 akan ada pergolakan dramatis di seluruh dunia dan terjadinya pembunuhan Presiden Vladimir Putin oleh rekan senegaranya. Menurut Baba Fanga, peristiwa ini terjadi di tengah gejolak yang berlangsung di Ukraina. Ia juga meramalkan adanya serangan teror di seluruh Eropa dan terjadinya peluncuran serangan senjata biologis tahun ini. Adanya peningkatan aktivitas teroris yang besar, prediksi ini muncul saat konflik global semakin meningkat, seperti Israel dan Hamas serta invasi Rusia ke Ukraina. Baba Fanga meramalkan tahun 2024, terjadinya cuaca buruk, bencana alam yang melanda dunia dan terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Paparan panas ekstrim yang berkepanjangan, organisasi meteorologi memperingatkan bahwa 2024 berpotensi menjadi tahun terpanas yang memecahkan rekor. Baba Fanga meramalkan perubahan orbital yang memicu bencana yang menghancurkan dunia, dan Eropa akan jatuh di bawah kepemimpinan Islam pada tahun 2043 dan kebangkitan komunisme pada tahun 2076. Terjadi krisis kelaparan dunia antara tahun 2025 dan 2028. Pada tahun 2304, manusia diperkirakan akan mencapai perjalanan waktu, sementara generasi mendatang akan menghadapi bencana alam akibat ulah manusia pada tahun 2341 yang dapat membuat bumi tidak lagi layak dihuni. Meski prediksi ini terdengar mengerikan, Baba Fanga juga memberikan secerca harapan tentang masa depan yang jauh, di mana umat manusia mencapai keabadian, berasimilasi dengan alien, dan bahkan menjalin komunikasi dengan Tuhan, yang puncaknya akan terjadi pada tahun 432. Menurut Baba Fanga, babak terakhir dunia akan selesai pada tahun 5079. Apa pendapat kalian tentang ramalan yang penuh misteri ini? Terima kasih telah menonton!